Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi resep minuman menu buka puasa yang bisa dijadikan peluang usaha. Bahan dan cara pembuatannya pun mudah didapat, rasanya enak, segar dan tidak enek untuk buka puasa. Yuk, nonton video ini hingga habis agar teman-teman bisa mempraktekannya dengan benar di rumah. Pertama-tama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu sebagai berikut. Untuk sirupnya sendiri opsional ya, bisa pakai merek apapun dan rasa apapun sesuai dengan selera. Potong roti tawar menjadi empat bagian. Yang kita gunakan roti tawar iris ya, bukan yang roti tawar utuh. Karena nanti kita akan kesulitan untuk memotongnya. Kemudian potong kecil-kecil buah naga untuk ukuran sesuai selera. Terima kasih telah menonton! Lalu potong kecil-kecil alpukat. Ukurannya juga sesuai selera teman-teman ya. Sekarang kita masak agar-agarnya. Tips supaya agar-agar mudah larut di dalam air, yaitu dengan beri sedikit gula lalu campur dengan rata. Untuk warna agar-agar opsional, apabila menggunakan warna putih, bisa diberi pewarna sesuai dengan selera kita. Atau teman-teman jika tidak mau ribet, juga bisa menggunakan agar-agar yang sudah ada warnanya. Terima kasih telah menonton! Tuang agar-agar ke dalam wadah, lalu dinginkan. Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang kita masak santannya Didihkan air sebanyak 600 ml terlebih dahulu Beri sedikit garam Masukkan santan instan cair Lalu aduk rata Terima kasih telah menonton Masukkan selasi ke dalam gelas yang sudah berisi air panas Lalu aduk hingga selasi mengembang Sekarang kita serut es batu Masukkan es batu ke dalam alat serut es Lalu tekan tuasnya Es batu akan otomatis hancur seperti salju Teman-teman bisa menggunakan alat serut lain Atau bisa menggunakan es batu yang sudah dipotong kecil-kecil Terima kasih telah menonton Potong agar-agar agak besar seperti ini Kira-kira ukuran 2 x 3 cm Terima kasih telah menonton Nah sekarang saatnya meraci es Masukkan agar-agar ke dalam gelas kap Masing-masing warna Satu potong Lalu buah naga Abukat Bubble Roti tawar Roti tawar Terima kasih telah menonton Lalu beri sirup sekitar 15 ml Atau sesuai selera Kemudian beri sirupan es Terima kasih telah menonton Beri susu secukupnya Es ini bisa dijual Dan harga kisaran antara 4 ribuan sampai 5 ribuan rupiah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton